Intro Scene diawali dengan diteliatkannya seorang mama-mama yang bernama Dian yang baru saja pulang bekerja. Lalu tak lama si mama pun mendapatkan telpon dari seorang pria yang tidak dia kenal dan pria itu bilang kalau dia menemukan hp-nya si mama di sebuah restoran. Dan disitu ada kontak yang bernama rumah jadi si pria itu langsung menelpon ke nomor tersebut. Lalu pria itu juga bilang kalau di hp-nya si mama ini banyak sekali misko dari yang namanya Bruno. Tapi karena pria itu sempat ngeliat si mama pas daging makan di restoran jadi dia nyari kontaknya si mama langsung. Dan si mama pun menjawab kepada si pria itu kalau si Bruno itu adalah suaminya tapi dia lagi proses perceraian. Dan akhirnya si mama pun dan Dian untuk bertemu dengan pria tersebut di kesokan harinya. Dan setelah beres nelpon dengan pria tersebut si mama pun mendapatkan telpon dari si Bruno yang masih bilang sayang-sayangan ditelepon. Yang bikin si mama pun diji ngedenger suara si Bruno ditelepon tersebut. Lalu di kesokan harinya si mama pun otw mau ketemuan dengan pria yang semalam nelpon dirinya. Dan si mama langsung ketemuan di sebuah kafe di dekat terminal Ticahem dan singkat cerita si mama pun udah sampai di kafe tersebut. Lalu tak lama pria itu pun datang dan ternyata pria tersebut berpisik gonceliah alias beke banget. Yang bikin si mama pun gandangka sawapi si pria tersebut karena si mama mikirnya pasit galpon itu pria itu tampan dan juga tinggi. Dan disini juga si mama hanas udah dandan cantik banget ya. Oh iya nama pria ini Alexander. Nah si Alec pun langsung mengembalikan HPnya si mama sekaligus bertanya kepada si mama apakah si mama malu bertemu dengan pria yang kekurangan tinggi badan. Ya udah pasti ya si mama ngejawab kalau dia enggak masalahin hal itu ya di depan si Alec mah. Lalu si Alec pun ngajak si mama untuk main setelah dari kafe dan si mama yang gak enak kalau nolak pun langsung iakan ajakan si Alec tersebut. Lalu si Alec bilang kepada si mama kalau dia mau ajak si mama ke permainan dia akan meningkatkan adrenalin. Dan ternyata si Alec selanjutnya si mama terdiung bebas dari atas pesawat dan ketika mereka berdua meloncat si mama pun salah ketakutan meskipun didampingi sama si Alec. Yang akhirnya si Alec pun langsung membawa si mama terdiung ke bawah dan... Lalu mereka pun sudah mendarat dengan selamat dan si mama bilang ternyata terdiung payung bebas itu sangat menyenangkan dan si mama sangat berterima kasih atas pengalamannya kepada si Alec. Lalu setelah itu si Alec puluh bulan ke rumahnya dan ketika masuk si Alec pun langsung niderawak sama andingnya sendiri kata tinggi si Alec sama dengan anding kesemut ya. Lalu si Alec pun ditolak wawai anaknya yang bernama Oki. Nasi Oki ini adalah seorang programmer aplikasi Michet dan dia adalah anak yang sangat baik dan juga selalu men-support si Alec. Lalu si pun meralih lagi ke si mama yang sedang ada di kantornya bersama si Cory yang merupakan asistennya si mama di kantor itu. Dan tak lama datang juga si Bruno ke ruangannya si mama dan ternyata si Bruno ini masih satu kantor ya dengan si mama. Dan si Bruno pun langsung kukulutus kepada si mama yang tetap kekeh pengen bercerai dengan dirinya dan setelah itu si mama pun langsung menelpon si Alec. Dan si wawah pun menanyakan kepada si Alec kenapa dia belum menelponnya hari ini. Dan ternyata si mama udah mulai cinta ya kepada si Alec. Dan si Alec pun bilang kalau dia lagi sibuk bekerja dan si Alec pun langsung ngajak si mama untuk ketemuan nanti malam. Dan singkat waktu di walam harinya si Alec pun ngajak si mama ke gede bagai dan ternyata ada sebuah kape di dalam gudang. Lalu mereka pun bahkan bersama dengan sangat ceria dan singkat cerita setelah makan malam si mama pun dianterin pulang sama si Alec. Dan pas si mama mau turun dari mobil si mama pun langsung ngasih kecupan yang mesra kepada si Alec sem bikin si Alec pun sangat bahagia. Lalu di kesopan harinya si Oki pun nanya kepada si Alec setelah berlatih pingpong siapakah wanita yang mau diajak si Alec berdansa nanti malam. Namun si Alec masih merahasiakan wanita tersebut dan si Oki sangat senang karena si Alec sekarang udah mulai jatuh cinta kembali. Lalu si Alec pun langsung ngendinput si mama yang kernyata si belunong intit mereka dari jauh. Dan dia pun langsung heran kepada si mama yang mau-maunya diajak jahan sama pria yang jauh lebih pendek darinya. Nah sesambai ya di tempat dan saat terlihat mereka pun berdansa dengan labu yang sangat romantis dan si Alec cuman sedia di area sama alpukasnya si mama. Nah singkat cerita beres dari acara si Alec pun sampai di sebuah pertigaan jalan dan dika jalannya ke kanan artinya nantarin si mama pulang doang ya. Sedalkan di kakak piri merapi ke rumahnya si Alec dan si mama artinya bisa bawa bareng dengan si Alec. Nah karena udah lambangan dicolok membuat si mama pun jadi penasaran dicolok sama yang pendek-pendek. Dan akhirnya si mama pun langsung bau diajak ke kamarnya si Alec. Lalu di pagi harinya si mama pun terbangun dengan sangat mungseh dan si Alec langsung ninggalin surat kalau dia pergi kerja di luar. Lalu si mama pun berdandan dan setelah beres berdandan si mama pun sarapan di taman rumah. Dan akhirnya si mama pun bertemu dengan anaknya si Alec yaitu si Oki dan terlihat si Oki yang salah terwakam sekali kepada si mama. Lalu si it pun meralih ke si Bruno yang memberitahu kepada asistennya si mama kalau cowok yang ngedit sama si mama itu bertebur kayak kucaci. Lalu tak lama akhirnya si mama pun datang ke kantor dan si asisten nanya soal hubungan si mama dengan si Alec. Dan si asisten bilang kalau dia tahu dari si Bruno yang melihat si mama jalan-jalan sama cowok yang tubuhnya sangat kecil. Dan si mama pun langsung datangi si Bruno di ruangannya dan si mama minta kepada si Bruno untuk jalan mengikutinya lagi. Dan si Bruno menjawab dengan kata Putri Saldu yang artinya seperti cerita nih Putri Saldu ya kalau Putri Saldu itu jatuh cinta kepada kucacinya. Nah mendengar hal tersebut bikin si mama pun langsung warak kepada si Bruno dan dia pun langsung meninggalkan ruangan. Lalu singkat cerita si mama pun berniat membelikan baju untuk si Alex. Si mama pun jadi menetengi toko baju anak-anak dan disana dia membelikan sweater untuk si Alex. Nah di malam harinya saat mereka makan bersama si mama pun memberikan jaket dan tadi dia belikan untuk si Alex. Lalu di kesokan harinya si Alex diajak si mama untuk bertemu dengan kedua orang tuan yang besok di sebuah acara pameran seni. Dan singkat cerita pameran seni pun di muka dan si Alex akhirnya bertemu dengan imbunya si mama. Namun disini si mama masih bilang kepada imbunya kalau si Alex ini adalah temannya. Dan juga si ibu gak punya pikiran ya kalau si Alex ini bakal jadi pacarnya si mama. Dan ternyata si mama diketawain sama orang-orang yang makan disana karena dia makan dengan seorang yang bertumbuh bonsau. Dan setelah beres makan si Alex pun nanyain soal kepastian hubungan mereka dan ternyata si mama ngerasa bertega kalau harus terus berhubungan dengan si Alex. Padahal pasti si Alex dari bahan tertawaan orang sekitar ya. Yang akhirnya si Alex pun pulau nengenggalau banget namun dia tetap pengen dapetin si mama yang akhirnya di pabiharinya dia pun pergi ke kantornya si mama. Dan disana dia bertenggung juga dengan si Bruno dan si Bruno langsung melajak si mama bicara empat mata. Karena si Bruno gak mau ya si mama dapat pengganti dirinya itu yang fisiknya kayak lili put kata si Bruno. Lalu beberapa waktu kemudian si Alex pun bertenggung lagi dengan si Bruno saat di lampu merah Kirchon. Nah disitu si Alex meminta kepada si Bruno untuk menjauhi si mama karena si Bruno mah udah cerai. Nah si Bruno yang gak terima dimilang gitu sama si Alex pun langsung keluar dari mobil dan mengajak si Alex untuk gelut. Nah karena jalanan macet membuat mereka pun gak jadi gelut dan si Alex pun langsung aja ketemu lagi dengan si Bruno di acaranya nanti hari Saktuk. Lalu si mama bilang kepada ibunya kalau dia lagi deket sama cowok yang bernama Alex yang kemarin makan bareng dengan mereka. Nah mendengar hal itu membuat si ibu pun langsung oleh ngetir mobilnya yang bikin dosu lalu intas. Lalu simpun langsung beralih ke ayahnya si mama yang kukulutus kepada si ibu karena tidak menginginkan si mama berpacaran dengan si Alex. Dan si ayah bilang kalau masalah hati itu gak bisa diukur dengan fisik karena si ayah ini juga mengiliki kekurangan fisik seperti si Alex. Lalu kita ke si mama labi dan juga si Alex yang lagi jalan-jalan di pinggir pantai. Dan ternyata badu yang dipakai si Alex dengan anak yang dibawa si ibu itu sama persis ya. Dan konyolnya mereka juga sama-sama labi makan cascreen yang sama juga loh. Nah di malam harinya ketika si mama udah siap mau dicolok sama si Alex, si Alex pun ngerasa kalau dia emang gak pantas untuk si mama. Namun si mama gak peduli dengan hal itu karena si mama memang terus mencintai si Alex. Namun si Alex tetap menyuruh si mama untuk pulang ke rumahnya dan segera mencari perian lain yang lebih baik daripada dirinya. Hingga ketika di kantor pun si mama masih selalu menangis namun tak lama ada si ibu datang. Dan kali ini si ibu disuruh mencintai si mama untuk kembali bersama si Alex. Nah setelah itu si mama pun langsung nusulin si Alex ke proyeknya pakai pesawat. Dan ternyata si mama mau terjun langsung supaya turunnya di depan kantornya si Alex ya. Namun si mama yang belum terlalu berpengalaman terdium payung pun malah nyasar ke bangunan di depannya. Dan untungnya bangunan itu yang lagi dikergain sama si Alex ya. Jadi akhirnya si Alex pun bertemu lagi dengan si mama dan mereka pun resmi bobo-bobohan lagi dan berada di Congawar. Dan film Upward Lock 2016 pun berakhir. Terima kasih Mbak Biel sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.